Badan Pengawas Obat dan Makanan mencabut sertifikat cara distribusi obat yang baik CBOB milik dua pedagang besar farmasi. Ini merupakan buntut dari kasus cemaran etilin glikol dan diatilin glikol pada sirup anak. Dua pedagang besar farmasi PBF yang dicabut sertifikatnya adalah PT Mega Setia Agung Kimia dan PT Tirta Buwana Kemindo. Bepo menyatakan, keduanya terbukti menyeluruhkan pelarut propilen glikol yang tidak memenuhi syarat. Keduanya juga tidak melakukan kualifikasi terhadap pemasok bahan pelarut sesuai ketentuan yang ada. Agung Kimia dan PT Tirta Buwana Kemindo yang terbukti melakukan penyaluran bahan pelarut propilen glikol yang mengenuhi cemaran EGDG yang tidak memenuhi syarat dan melakukan pengadaan dari distributor kimia umum tanpa melakukan kualifikasi pemasok sesuai ketentuan yang harus dilakukan akan juga diberikan sanksi untuk pencabutan sertifikat CDOB. Jadi ada dua PBF yang dicabut sertifikat CDOB-nya.